Intro Halo teman-teman sobat zoe Como esta selamat datang kembali di jurnal si gendut Barangos ganteng kalian Angga The Zodiacs Dan ya di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Event Jinjo de Mayo tahun 2021 Kita bakal overhaul semuanya Yang artinya kita bakal ngeliat Apa aja item item terbaru yang ada Di tahun ini bagaimana Cara mendapatkannya dan Karena seperti biasa setiap event itu ada Gacha gue juga nge-gacha Tapi dikarenakan banyak masalah Yang terjadi gue bisa Menobatkan kalau gacha Di Jinjo de Mayo kali ini adalah Gacha yang paling gak praktis Karena gue harus Begadang dan segala macem buat Nungguin ah kalian bakal liat sendiri di videonya Nanti jadi langsung aja yuk tanpa panjang-panjang Lagi tanpa bangsa-bangsi lagi kita kebahasannya Nge-gacha Gacha setiap kali kita ada event di Grotopia pasti ada sedikit banyaknya Kita pasti nge-gacha Untuk nge-gacha aja Gacha itu sendiri aja udah sulit banget untuk Ngedapatin item yang bagus ya teman-teman ya Ditambah lagi di Jinjo de Mayo kali ini Nge-gacha harus ada kurun waktu tertentu Kita cuma bisa dapet nih Pokanikep Pokanikep ini item terbarunya Hanya bisa dapetkan 48 buah Dalam kurun waktu 8 jam sekali Dan percayalah Untuk ngedapatin 48 buah ini Cuman butuh waktu beberapa menit doang Jadi malam tadi Gue nungguin apa jam 10 malam Malam kemarin Malam kemarin malam tadi Pokoknya malam tadi Malam tadi gitu Gue nungguin ya Ampe jam 10 malam Biar bisa nge-gacha Tapi misalnya gue gak siap Gue baru-baru mau bikin lava api nyatanya Dan pas gue baru mau bikin Ternyata orang udah dapet full Nih gue punya cuplikannya Jam 10 malam tadi Kalian bisa cek nih disini Cet kan? Apa? Blok? Cet kan? Oh blok Dropin dulu aja 10 biji cok 120 ya arti ya kalo 10 biji Dropin lava ke Udah berapa? Banyak orang punya Moncong banget anjir Tinggal 10 lagi jok Nggak Iya 10 lagi Tinggal 8 4 anjir 4 lagi Nah udah lah mana terkejar 2 lagi Udah udah bisa lah Udah 1 lagi lah Abis Jangan dipaksa Bikin dulu aja Abis-abis 6 jam lagi Nanti jam 4 pagi nanti kan Ya udah-udah Ini orang terakhir Nggak dropin gini Bikin dulu aja Bikin dulu aja Terima kasih 3 4 5 6 7 8 Kita masukin apa Kedalam lava api nyatanya Nggak ada Nggak ada Masuk pukul aja Gila 48 48 Langsung baru 3 menit Nah Ngebelin kan Akhirnya Gue nunggu lagi Teman-teman Sobat Zo Sampai jam 6 pagi tadi Kebetulan Gue juga sambil main warframe Sambil nonton film Barengan teman-teman Di discord Sampai pagi Jam 6 Dan akhirnya Gue bisa ikutan Dan cuplikannya Yang ini Nungguin sampai jam 6 pagi Akhirnya Untuk percobaan kedua ini Dan sekarang Teman-teman Sobat Zo Sisa 33 menit lagi Gue nggak mau ketinggalan Kayak tadi nih Jadi untuk sekarang Tadi ya Tadi itu Malam jam 10 Gue udah beli Eh udah bikin Lebih tepatnya 10 lava api nyata Dan sisa 25 Kayaknya nanggung banget Jadi kita bakal coba Bikin lagi ya Disini Kita bakal bikin Dengan beli yang ini nih Jadi kita bikin Kurang berapa Kurang 95 lagi Artinya 1 Sudah 30 ya 35 40 45 120 Dan tadi kayaknya kita dapat Lava api nyata ya Dapat lava api nyata Satu Teman-teman Sobat Zo Lalu sekarang kita bikin lagi Ini api nyata Viselnya Tuh kenapa tuh resi tuh Kita butuh Kita taruh drop-dropin aja ya Ini Sama lava Secukupnya bikin Saya bisa bikin 10 lagi Oke Totalnya ada 21 21 21 biji Itu dapet Dari beli Pakai Gems Nah sambil nungguin itu Teman-teman Sobat Zo Sekarang gue punya Block The Mayo Block Ada 95 buah Kayaknya kita bakal coba Ngegacain itu dulu aja kali ya Gue bakal coba Taruh disini Dan siapa tau Dapat item-item yang lumayan bagus Kayak Katus Head Gue liat Lalu ada Cannon-cannonan juga Dan ada yang lain-lain lagi Kita liat apa aja Kita coba taruh-taruh dulu Sepanjang jalan kenangan Aduh ke break Eh kepas disitu Berapaan tuh? Curu Block Weh siap Apa tuh curu Taruh-taruhin dulu Biar enak Lalu kita bakal break Tidak usah pake raimen lah ya Kita pake raimen deh biar cepet Pake raimen Oh lumayan gampang Dapat yang Katus Head itu ternyata Oh Katus Head lagi Pinjata Lasso Burito Ini Burito kan? Iya Burito Pinjata Lasso kayak gampang banget Dapetnya ya Oh dapet laki Pinjata Head Head Boy lumayan Dapet 1 Kita laki Pinjata Head Lumayan ya Kita dapet laki Pinjata Head 1 nih Oke Masih sisa lumayan banyak Kita dropin dulu ya Yang agak banyak tadi Kayak ini ada block Yang tadi banyak banget Kayaknya Ini dia Adobe Block Taruh dulu disini Oke Lalu kita break sisanya Oh numpuk kan bisa ternyata Pinjata Lasso nya juga lumayan nih Oke lumayan Tadi gue dipinjemin sama siapa aja Tadi gue lupa pinjemin gue ya Ada Katus Cannon Katus Head Sama Katus One C Ini warnanya hijau Gue suka sayangnya Kayaknya Gak begitu gimana gitu ya Tapi Kalau misalnya disuruh jadiin set Mungkin gue bakal pake set begini kali ya Biar seru Ijo semua Manusia ijo Pake ances ijo juga Eh gimana menurut gue Atau pake ini Buat gantinya Pake Cannon Kacamata hijau Gak ada disini Sayangnya temen-temen Di word yang Kenanuk kemarin Belum dibuka Atau mungkin bisa diganti Pake cemeti juga Gak masalah Lumayan Tapi cemetinya beda warna ya Ini udah pake Hoves loh Halo gimana Apa sementara kita pake set Seperti ini dulu aja Gak masalah Nah sekarang mari menunggu Temen-temen sobat so Masih 27 menit lagi And see you Kita bakal Gue bakal persiapin nanti Bloknya Lalu kita bakal lihat Dari cuman 21 blok ini Si lava penyata Bisa gak sih Kita dapetin si Volokani capnya Oke Temen-temen sobat so Tinggal 3 menit lagi Oke Soalnya kita buat Naruin lava penyata kita Semuanya Disini Biar enak Kita bakal taro disini Disini Dan disini Wey Disini gue pake rayman Temen-temennya Gue pake rayman Dan Gue pake Lucky penyatanya Gue gak tau ada efeknya Atau gak Atau siapa tau Kita dapet item yang lain Mungkin malah nanti Nah tapi Untuk jaga-jaga aja Nah sekarang gue bakal Fast forward dikit lagi aja Sampai eventnya dimulai Banyak orang yang udah SB Kayaknya Lava penyata 48 WL 60 WL 3,9 Watch me PTV Librik Lava penyata Inspiration to back-back The WL Tapi harga Dari capnya juga Gue liat udah Turun banget ya Dari pertama kali Banget di SB Itu bisa sampe 90 DL Terus orang banyak Yang jual Di 50 DL Bahkan di Pertama ya Yang di Gelombang pertama Dapet Itu di Gendut Corp Itu ada Bernard Oke ini dia 48 0 per 48 Mari kita break Bakal dapet apa Kira-kira Buset lama juga ya Uh Udah ada yang dapet Volcani Cape tuh Uh Gila Banyak banget tuh Dapet Wah kita gak dapet Temen-temen Wah 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 Lama juga Nge-breaknya Ternyata ya Ah Udah berapa banyak Itu orang Buset Ah Kita gak dapet Kayaknya guys Oke Dan ini Tiga terakhir Uh Banyak banget Yang dapet Dan gue gak dapet Apa-apa Hahaha Gak dapet guys Feather Headdress Sworman Mask Dan kayaknya dapet Cuma ini doang Gak ada dapet yang lain Mariachi Lava lem Malah yang dapet Sial Dapet ini 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 Udah Habis belum Baru 30 per 48 Tapi saya Kita udah habis 21 buah Gak dapet Yup Dari 21 buah Kita gak dapet Apa-apa Jadi sekarang langsung aja Kita ke fandom Buat liat Apa sih sebenernya efek Dari volcanic cape ini Yuk Oke Kalau dirinya barangnya juga Gak begitu banyak banget ya Disini kalian bisa liat Ada lava pinyata Buat yang masih belum tau juga Masih belum sadar juga Untuk bikin lava pinyata ini Kita butuh pinyata whistle 12 Butuh dirt 1 Sama lava 1 Dan ini gue gak tau juga Yang ketemu nih Resep siapa Tapi ada beberapa orang yang ASB Gue liat Dan semenjak dari itu Harga pinyata Lava pinyatanya Langsung jadi runyam Lalu ada ini dia Volcani cape Temen-temen kita liat ya Ada Katus head Dari block de mayo block Tadi kita udah dapet Katus 1C Dari ultra pinata Ini gue dipinjemin Sama katus cannon Juga dari lava pinyata Oh katus cannon Katus cannon dari lava pinyata Ternyata Harganya cuma 20 WLan Kata temen gue Lalu ada White Chivo Mask Ini dapet dari block de mayo block Misalnya kita gak dapet nih Barang tadi ya Pas kita break Block de mayo Giant Taco House Nah ini dapet 20 buah Kita dari lava pinyata tadi Lalu ada yang bisa dibikin juga Ada taco truck oven Ini kayaknya oven biasa Cuma beda bentuk doang Biasa sombrero bed Ini kayaknya bed Buat seperti biasa Kalau misalnya Kalian mau disargeri Harus tidur di bed Mungkin ini sama bednya Lalu ada taco window Taco door Sama sombrero asal Ini gue gak tau apa Mari kita liat Ada pen flute Ada seat music Mexican trumpet Sama sharp Mexican trumpet Lalu ada flatnya juga Oh keren juga nih Lalu terakhir ada Misterius Color TV Dia dapet dari Smashing Ultra Pinata Maka Lucky Pinata Head Sayangnya Kita juga gak dapet Padahal pake loh Tadi kita lagi pinata headnya Volcani Cape Mari kita liat Ready to aerob When equipped It grants double jump Volcani Cape mod A low player To jump for a second time In mid air Oh artinya ini cuma double jump Tapi kayaknya ada efeknya disini ya Kalau kita liat nih ada efeknya Kayak Asep-asep gunung merapi gitu Dan kayaknya ada aura Yang juga tuh dikit Bentuknya kurang lebih Sama kayak Cloud 9 Cape Cuman Entah gue doang Yang ngerasa Atau kayaknya Kibasannya lebih gede Jadi Cape yang di belakang Agak sedikit lebih gede Atau sama ya Apa komentar kalian Menurut kalian tentang ini Harganya Terakhir itu Sekitar Ya Sekitar 13DL yang jual 11DL yang beli Temen gue laku 20 Bernat Yang season yang Apa Di gelombang pertama Tadi kita mau cerita Cuman keburu-kepotong Lalu ada sombrero assault Ini apa dia nih Go big or go home Oh ini kayak 3 head sombrero gitu ya Ini Punch damage Sombrero assault Break block faster Oh ini kayak ada efek pick-acknya Dan dia ngelemparin sombrero Ini kayak Ada juga yang topi 3 Kayak gini satu lagi Yang topinya Kayak topi magician gitu Kalau gue gak salah Merep kayak gini juga Dia ngelempar topi Tapi dia kalau ngelempar ke orang Orang yang kelempar Jadi ikut pake topi juga Gue lupa namanya apaan Lalu ada pen flute Ini apa dia Ini apa nih Play player Enter comment Garis miring dance Or while they're standing still Aviesta music Play while player Profum animation Oh kita coba Dengerin ya Kedengeran gak sih Kedengeran lah ya Itu dia Lumayan bagus flute nya Lalu ada Mysterious Color TV Ini gak tau gunanya apa Ini Multi frame animated block Block door Door ya Oh ini artinya Kayak door gitu guys Mysterious Color TV Oh block door Oh gitu ya Masuk dalam TV Kita masuk di gitu ya Dan ya Sekarang kalian tau cerita Di balik Set ijo Gue yang aneh ini Dan ya Gue gak dapet Volcanic Cap nya Teman-teman Sobat Zo Tapi kayaknya Harganya bakal turun terus Karena Dari harga 50 DL Ke 20 DL Dan tadi gue liat Orang pada jual Tadi pagi ya Gue liat orang jual Pada 11-12 DL Sekarang harganya Udah di bawah 10 DL Jadi Gue ngerasa Kalaupun gue harus beli Gue gak akan nyesal Kalau gue harus beli nanti Setelah eventnya kelar Jadi Kalaupun gue harus beli Mungkin gue bakal beli Pakai DL aja Dan kalau emang bagus Gue pake Kalau gak bagus Gue bisa jual lagi Gue rasa seperti itu aja Ya Udah lah Padahal itemnya terbatas loh Hanya bisa didapatkan 48 buah Per 8 jam sekali Artinya Gak sampai 150 Per 24 jamnya Tapi tetep aja Kalau dia Hanya item gaya Dan tidak punya benefit Kedepannya untuk kita Kecuali item ini Bisa di drop ke groganot Atau Bisa jadi bahan Untuk item apa lagi Yang lain Mungkin harganya Akan sedikit sulit Untuk naik Dan di hampir semua event Rata-rata itemnya Jadi seperti ini Bahkan termasuk IOTM pun Kalau dia keliatan Gak langsung Kelihatan berguna Harganya bakalan ngedrop Dari sini kita ambil kesimpulan Kalau Ya selama Itemnya tidak langsung Kelihatan Apa profitnya Dan bisa langsung Ngebantu kita Dalam kerjaan kita Di Grootopia Akan sangat sulit Buat harga item itu Untuk naik Terlepas dari itu Item event IOTM Bahkan itemnya Limited sekalipun Oke itu aja Teman-teman sobat Sobat video kali ini Next kita bakal lanjutin Tentang Yang baru Yang lama-lama ya Kita bakal nge-refer Video yang lama-lama Yang udah gak relevan lagi Jadi silahkan kalian komen Yang mana dari video-video tersebut Yang menurut kalian Harusnya gue bikin duluan Tapi Sebelum request kalian gue Iya kan Gue bakal bikin dulu Video tentang reseker Barengan sama Arman Dan sekarang gue Angga The Zodiac Pame dondo diri dulu Sampai ketemu Teman-teman sobat zoe kita Di video Dan live berikutnya Tuzis 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 selamat menikmati